Hai everyone, welcome back to my channel, kembali lagi dengan gue Citra Ayu, designer dan juga content creator dari Craftopia ID. Di Craftopia ID, kalian bisa menemukan info tentang tutorial menjahit, belajar desain otodidak, dan juga cara memulai kerja online. Saat ini gue lagi di Afrika Selatan dan baru aja melakukan shopping spree peralatan jahit. Dan gue mau share ke kalian peralatan jahit apa aja yang gue temukan di Cape Town, yaitu ibu kota dari South Africa. Gue gak tau apakah kalian bisa menemukannya di Indonesia atau enggak, tapi alat ini ada dan gue pengen share apa aja itu alatnya. Pertama, yang gue beli adalah meteran. Meterannya simple ya, tapi ini 300 cm. Nah, biasanya kan meteran yang detractable kayak gini, itu kan ya hanya yang 150 cm kan. Nah, sedangkan ini itu 300 cm. Jadi enak gitu. Dan ini ada inci, dan belakangnya cm. Terus abis itu, gue punya magnetic pin cushion. Nah, gue sebenernya udah punya magnetic pin cushion ya, yang sering kalian bisa lihat di video-video tutorial gue. Tapi yang ini tuh gue beli karena dia tuh ada alat buat naro pentulnya di sini. Jadi, bukannya pentul, misalnya kita punya jarum atau apa. Nah, jadi bisa menggunakan magnetic pin cushion ini. Buat kalian yang baru tau magnetic pin cushion itu apa, magnetic pin cushion itu adalah sama aja buat naro jarum gitu. Nah, bedanya karena ini pake magnet, jadi kalo misalnya pentul bertaburan, kalian tinggal sisir aja kayak gini dan pentulnya langsung ke tangke. Gitu. Ini lebih berat sih daripada yang gue punya yang warna hijau. Tapi ya, gara-gara daidinya. Ini gue beli harganya berapa ya? Kira-kira 90 ribu kalo dirupiahin. Yang gue beli selanjutnya adalah rudder. Ini tracing wheel atau rudder jahit. Nah, ini gue buka ya. Nah, jadi dia tracing wheel kayak gini. Ini kan rudder, ruddernya tuh plastik. Nah, dan dia tuh ada, di sini bisa dibuka. Dan itu ada rudder yang, ini rudder gundul kan, yang ini. Dan ini rudder gerigi, ini buat yang bikin dot ya. Nah, kalo yang ini buat rudder gundul, jadi garis gitu. Kalo yang ini kan, untuk yang jadinya dot ya. Terus yang ini, jadinya garis selurus-selurus. Nah, jadi, dan ini kita taruh di sini. Gue beli harganya sekitaran 60 ribu, 50 ribu ya. Kalo dirupiahin. Nah, ini kan plastik. Sebenernya biasanya gue pake yang besi kan. Dan gue juga ada baru beli yang besi nih. Bakal gue tunjukin abis ini. Kenapa gue beli yang ini, yang plastik? Karena menurut gue ini, yang plastik itu lebih mudah kalo dipake untuk ngejiplak pola untuk di kertas gitu. Jadi, pola utama untuk ngebikin pecah polanya kan. Nah, lebih enak kalo pake plastik. Karena kalo pake yang besi, itu biasanya tuh bikin pola utamanya tuh jadi rusak kan. Jadi, jadi bolong-bolong gitu gitu. Makanya kalo misalnya pake yang plastik, lebih gak ngerusak pola kertas. Tapi kalo untuk ngejiplak pola ke kain, gue bakal pake yang besi gitu. Karena lebih kuat kan. Kalo tadi gue red rudder-nya atau tracing wheel-nya itu yang plastik, gue juga beli yang besinya. Nih, ini dia. Kita buka ya. Seperti yang gue bilang tadi, yang besi ini gue gunain untuk ngejiplak langsung ke kain. Nah, ini juga sama. Ada yang gundul, gerigi, dan juga yang untuk garis. Nah, yang ini bahannya lebih besi dan lebih kuat gitu. Gue lebih suka kalo beli barang yang bagus sekalian. Jadi, rudder-rudder-rudernya tuh gak yang gampang rusak gitu gitu kan. Gue belum punya yang bagus. Rudder-nya ada mini gue beli. Karena juga sekalian ada yang untuk gundul dan garisnya. Sayangnya ini gak ada tempatnya ya langsung di sini. Gak kayak yang plastik tadi kan. Ada tempat penyimpanannya di badan rudder-nya. Ini gue beli harganya juga sekitar Rp85.000 kalo misalnya dirupiahin. Terus, selanjutnya lagi gue beli rudder juga. Nih, kayak gini. Nah, ini belum gue buka ya. Jadi, rudder-nya itu tuh dia ada dua kan. Ini rudder untuk ngebikin di kertasnya. Ini untuk ngebikin kampuhnya. Jadi, yang ini nih. Ini namanya chock wheel. Ya, itu buat bikin kampuh. Ini yang ini kapurnya. Ini kapur kampuh. Itu yang bubuk. Dan itu dimasukin ke sini. Nanti ditaruh di sini. Yang merah ini. Ditaruh di sini. Dan dia bikin ketika kita nge-giplak polanya. Dia yang ikutin kan gitu. Gue belum pernah nyoba. Dan juga ini kan ada ukuran-ukurannya ini ya. Nah, itu bisa diatur gitu. Mau bikin kampuhnya berapa gede. Misalnya 2 cm. Atau 1,5 cm. Jadi, tinggal diatur aja yang putih. Yang ininya itu. Ini gue beli harganya cuma Rp45.000. Kurah kan? Selanjutnya gue beli rotary cutter sharpener. Itu ini dia. Ini. Nah, ini nih. Ini gunanya untuk menajamkan pisau rotary cutter. Rotary cutter gue udah pernah bikin videonya tentang penggunaannya dan perawatannya. Dan salah satunya kan karena rotary cutter itu lebih mahal. Bladenya ketimbang menggunakan buting. Jadi, kan kita lebih pingin untuk merawatnya. Nah, ini gunanya untuk memudahkan kita menajamkan rotary cutter. Sebenernya kalau untuk menajamin rotary cutter kan kita bisa pakai kertas aluminium foil ya. Tapi, hasilnya lebih maksimal kalau menggunakan ini. Nah, ini 1 ukuran. Bisa dipakai untuk 2 ukuran rotary cutter. Ini gue beli yang untuk ukuran 45 mm. Juga bisa dipakai untuk yang kecil yang ukurannya 28 mm. Jadi, 1 untuk 2 ukuran. Kalau misalnya beli yang lebih gede dari ini, itu bisa dipakai untuk 3 ukuran. Yang untuk ukuran 65, 45, dan juga 28. Nah, ini harganya gue beli kalau di Indonesia-in Rp150.000. Cuma kalau di Indonesia, gue belum pernah ketemu nyarinya di mana. Terus selanjutnya, gue beli buku menjahit. Nih, buku dari Alison Smith. Alison Smith ini salah satu pengarang buku jahit yang paling lengkap ya. Dan dia udah punya produksi banyak buku tentang menjahit. Salah satunya udah pernah gue review yang judulnya Dressmaking. Kalian bisa lihat review bukunya. Dan gue juga share PDF-nya Dressmaking di mailing list gue. Jadi, kalau belum join, join dulu. Dan kalian bakal dapet email automatically. Link untuk download PDF-nya. Bukan yang ini ya, yang Dressmaking. Ini sebenarnya itu sama aja sama buku yang udah gue pernah beli. Cuma lebih tipis. Nih ya. Dan pinter juga si Alison Smith ini. Dia sebenarnya itu cuma ngulang-ngulang ilmu dia. Yang namanya ilmu menjahit, dia sama aja ya gitu. Jadi, sebenarnya apa yang dijelaskan di sini, tuh. Itu sebenarnya itu sama seperti apa yang dijelaskan di buku-buku dia yang lain. Cuma beda cover aja. Nah, kalau yang ini, gue beli harganya itu Rp180.000. Murah banget kan. Sedangkan yang itu gue belinya Rp600.000. Nah, ini sebenarnya udah lengkap kok. Dan kalau misalnya nggak mampu untuk beli yang Dressmaking, kalian bisa aja coba cari yang ini. Judulnya, So, Step by Step. Alison Smith. Dia pengarangnya. Gue tulis di description box. Ini dijelasin dari basic menjahit. Itu perawatannya apa aja. Terus, ini kaki-kaki mesin jahit dan penggunaannya. Terus, ini contoh-contoh kain. Dan penggunaannya seperti apa. Perawatannya seperti apa. Ini contoh untuk bikin finishing. Contohnya. Dan contoh untuk bikin buttonhole atau lubang kancing. Ini apa nih? Nah, ini untuk bikin ruffle. Kerut ya. Cara-caranya apa aja. Pokoknya banyak. Dan Alison Smith itu bener-bener recommended banget untuk yang pengen belajar cahit. Dan bukunya pastinya ada dalam bahasa Inggris ya. Nggak ada buku bahasa Indonesia sejauh ini yang gue tahu yang lengkap banget seperti ini. Buku mungkin siapa gitu YouTuber Indonesia yang bisa bikin penjelasan sedetail ini. Selanjutnya, gue juga ada buku yang mau gue share. Walaupun ini gue bukan beli. Tapi gue dikasih sama adeknya almarhum tunangan gue yang mana dia juga belajar fashion design dulunya. Dan sekarang dia udah nggak ngelakuin fashion design lagi sama sekali. Malah dia nggak pernah. Habis lulus dia nggak pernah melakukan fashion design sama sekali. Dan dia nggak gunain lagi semua portfolio dia. Semua yang dia bikin di sekolah fashion dia buang. Buku-bukunya juga. Dan gue ngambil salah satu bukunya yaitu buku tentang menjahit pola wanita. Jadi ini karangan dari Winfred Aldrich. Dia ini memang terkenal banget untuk masalah bikin pola. Jadi dia punya beberapa buku tentang pola. Dan kalau nggak salah dia juga punya buku tentang measuring manuals gitu untuk bikin tech pack ya. Nah ini bukunya khusus untuk pola wanita. Jadi di buku ini dia ngejelasin tentang semua pola wanita untuk berbagai gaya gitu ya. Mulai dari standar internasional. Gradingnya seperti apa untuk ukurannya. Dan negara kan beda-beda. Jadi ini mungkin ada yang dari negara US. Dan terus itu cara mengukurnya juga dijelaskan. Karena kan kita ngikutin pola dia ya. Terus di sini ini pola dasar. Dan nanti ada yang pecah polanya. Itu sampai pecah pola cara ngebikin yang modelnya macem-macem deh. Nih ini contoh model bajunya. Nah ini polanya dan cara penghitungannya. Jadi kita ngikutin aja gitu. Nah buat orang yang nggak jago pola kayak gue. Nah ini panduannya bagus banget. Ini juga contohnya untuk menjahit yang gambarnya seperti ini. Misalnya kan simple ya. Tapi di sini ada kerut kan di atasnya. Nah itu dia kasih polanya kerutannya di mana gitu. Jadi ini berguna banget. Dan kalau kalian bisa cari pdf-nya. Atau bisa cari di toko buku seperti Peri Plus. Atau Book Depository. Cari aja. Judulnya Metric Pattern Cutting for Women's Wear. Terus ada satu lagi barang yang mau gue share. Ini bukan peluatan jahit. Tapi gue seneng aja nemuinnya. Yaitu adalah cover untuk ukulele gue. Ini dia. Nah buat kalian yang nggak tau. Mungkin kalau kalian follow Instagram gue dan Instagram Katofia. Gue sering gue main ukulele. Walaupun gue nggak jago sih ya. Untuk menghibur diri aja gitu. Dan gue nemuin tasnya. Ini covernya. Dan itu polka. Ada tujuh banget kan. Dan ini bisa jadi backpack. Oke. Dan ada foam-nya. Ini gue beli harganya Rp. 450.000. Kalau di Indonesia-in. Dan ini bisa dipakai untuk gitar lele ya. Jadi untuk ukuran yang lebih besar juga masih cukup. Nah itu aja yang gue beli sejauh ini. Mungkin kalau misalnya yang nggak lockdown. Gue bisa beli belanja. Lebih banyak lagi. Makasih udah nonton videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow Instagram Katofia. Karena gue lebih sering update konten. Dan bikin Q&A di Instagram Katofia ID. See you guys in my next video. Bye! Sub indo by broth3rmax